Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan membahas mengenai manajemen resiko yaitu tentang resiko pasar ya apa itu resiko pasar resiko pasar adalah resiko turun harga ya apabila kita beli harga pasar nilainya turun ya ambil contoh saham ini di IHSG ya ini pada bulan Januari 2020 ini indeks menunjukkan 6.348,526 nah kemudian pada bulan Maret 2020 Maret ini 3.911,716 ini jumlah yang sangat signifikan ya turunnya ya jadi ini resiko pasar 5.000 persen nih ya dari 6.300 ke 3.900 berarti ada 1.000 ada 2.400 ya 1.400 ada 1.400 poin ya 1.400 berarti hampir 30% ya dari sini ya rugi nah tentunya ini merupakan peluang apabila kita beli di harga ini ya kita ambil contoh ya nah ternyata balik arah dan dari bulan Maret ya di sini 3.900 11 bulan Maret sudah di sini mencapai 5.100 berarti di sini sudah 25% jadi dengan demikian kita harus melihat fluktuasi dari harga aset yang kita beli ya jadi kita beli pada saat harga rendah ya tentunya dengan asumsi bahwa pada suatu saat akan balik walaupun ini tidak selalu benar tapi paling tidak resiko menjadi minimal ya lalu kalau kita ambil contoh saham ya saham ya misalnya kita lihat telkom nah ini ya ini saya ambil contoh oh kenapa bisa naik 46 ya ini warah nggak ada batas 46% sehari ya ini kalau kita lihat dari sini top ranking ya 46 sehari karena sudah turun terlalu jauh ya kita lihat dari harga harga apa namanya awal harga seratusan nah ini menjadi sempat lima rupiah ya ini karena warang tidak ada batas ya jadi ini kalau kita modal kecil ingin 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 memanfaatkan peluang ya kita beli di sini ya paling tidak di 16 saja sehari pada hari kemarin ya tutup di dua-dua itu sudah 46% ya kita ambil lihat contoh ya ini apa saya cuma bicara ya kita lihat di di nah ini 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 portfolio ini kecil ya jadi cuma ini 37 ya rupiah ya 22 tapi kita tidak nyimpan ya begitu eh untung ya ya periten ya nah ini kita lihat return ya selama sebulan ya ini ada naik ada turun ya ini dan naik ada turun returnnya tapi secara keseluruhan ya dari sini gain loss kita masih untung sembilan juta bersih kenapa kok bisa eh besar persentasenya ya kita modal sepuluh juta kok untung sembilan juta perbulan nah ini hampir 100% ya bahkan kalau grossnya lebih dari 100% itu kalau kita lihat itu suatu hal yang susah tapi ternyata kalau kita lihat itu itu tidak susah kenapa karena kita transaksi beli di bawah jual di atas dan itu berkali-kali bahkan sehari kadang-kadang bisa dua kali ya kita ambil contoh ini sampai tanggal 20 sampai tanggal 20 ini ya misalnya ya 20 bulan 6 ya selama satu hari nah ini kita 4 juta nih sehari ini ya kita transaksi itu satu dua tiga tiga kali transaksi yang untung cuma satu tapi yang rupiah sedikit-sedikit yang untung besar nah inilah kita cara mengelola investasi kita rugi tapi sedikit ya jadi walaupun untungnya cuma sekali tapi untungnya lebih besar daripada ruginya jadi netnya 4 juta seratus ini sehari nih ya sehari sehari dari 19 ya ini kan sekarang libur tuh sehari nih sehari 4 juta ini dengan modal 10 juta ya modal 10 juta untung 4 juta sehari sehari ini sehari berarti 35% loh kok bisa sehari 35% ya ini kalau kita lihat dari 2 dari sini 38% ini malah sehari ya untungnya ya oke kita lihat caranya cara beli itu bagaimana kita lihat ya dari stok itu ada ranking ya ini gainer ya tadi yang cash kita beli itu 46% artinya bahwa kita gak ambil semua marginnya kita cuma dapatnya 35% tapi di sini apa naiknya 46% nah kemudian ada juga 24 ya kok bisa ini yang besar-besar ini tiap hari nah kalau kita bisa mendapatkan dari daftar saham yang naik ini ya tentunya gak mustahil ya kalau sehari bisa sekali aja dengan 20% itu udah berapa sebulan dan jadi caranya begitu lah bagaimana cara belinya ya tentunya kita tidak ambil pas naik kita ambil pas turun caranya bagaimana kita ambil top lossernya nah kita lihat di sini yang untung yang rugi-rugi yang rugi tapi volumenya besar ya seperti ini PTBA ini nah kita stock price-nya ya kita lihat catnya nah ternyata wajar ini rugi ya turun karena sudah naik banyak ya jangan beli ya kita kalau mau beli ya tunggu di 1800 ya jadi kalau kita beli di sini itu resiko 5200 resiko besar sekali ya oke kita kembali lagi ya kembali lagi ke top losser ya jangan top gainer kalau kita mau apa namanya beli tapi di top losser oke sekarang kita cari lagi yang rame ya nah ini dia ada nah kita lihat stock price ya ini turun kita lihat catnya nah ini ini ya ini kita perlu cermati ya memang ini turun terus ya dari 400 ke 134 ini sudah sangat signifikan ada apa ada apa apakah memang ada sesuatu yang apa namanya menakutkan sehingga turun atau tidak kita lihat denyusnya ya ini belum ada tidak ya ini baru ya belum ada ini disuspend belum ada berita ini berita pencatatan ya beritanya terakhir berarti ini pencatatan ya ini tidak signifikan nah kita lihat coba di finansialnya nah ini ternyata ini memang mahal ya mahal sekali price price value itu 9 nah ini harusnya maksimal 2 ya kalau saham second liner ini 9 ini memang kemahalan ya jadi mengapa ini turun ya karena memang ini pairnya 134 harusnya pairnya paling tinggi 10 untuk ini paling tinggi harus 1 ya ini 10 ya jadi sudah kemahalan ya jadi kita lewati saja kita lihat lagi yang lain top losser top losser ini MLPT sedikit ya tidak rame ya kalau sedikit transaksinya tidak liquid susah jualnya ini jas jas stock price nah ini kita lihat jasnya wah ini boleh nih ya boleh ini ini sudah mulai stabil ya jadi dia apa awalnya dari s 1982 sampai 120 ini sudah mulai stabil boleh ini perlu saya jelaskan kenapa dari 1080 sampai 120 ini sesuatu yang mungkin mengherankan karena kita tidak tahu bahkan ini sempat sampai 1900 inilah peluang ya sekaligus resiko kalau kita nggak tahu kita beli pas 1080 ya sekarang ya resikonya besar sekali dan sulit mengharapkan sampai ke 1080 jadi kita sekarang amati aja nih jas ya jas jas kita amati nih 120 nih kita lihat fundamentalnya nih finansial nah oke ternyata disini memang harganya segini pernya 1 ya 1,1 berarti ya sudah wajar tapi disini apanya last book value nya 1,1 wajar tapi disini pernya 60 ya pernya 60 ya berarti pernya mahal kalau untuk book value ya wajar segitu gitu jadi kenapa orang itu mau beli mahal kita mereka ketika beli nggak melihat ini nggak melihat indikator keuangan ini sederhana saja per kalau saham kecil satu saham sedang dua saham besar eh seperti blue chip eh itu tiga ya itu baru beli ya aman kalau begitu ya ini finansial eh 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 statementnya nah kemudian kita lihat nih oke lah kita pertimbangkan per ini 60 eh positif tapi mahal tapi kedepannya ada nggak dia punya prospect supaya naik nah kita harus lihat di eh newsnya ya nah ini eh eh turun ya eh dibandingkan tahun sebelumnya karena apa ya berasal dari jasa interkoneksi dan internet ya sedangkan jasa berasal di pendapatan nah ini karena ini eh perusahaan bergerak di bidang jasa teknologi komunikasi mungkin di era covid kedepannya bagus jadi kalau kita mau beli jangka panjang boleh ini ini kalau jangka panjang ya kalau jangka panjang ya eh boleh tapi kalau mau jangka pendek harian tunggu dulu ya tunggu dulu ya oke jadi kalau mau jangka pendek eh kita harus lihat eh trend yang volatilitisnya cukup tinggi ya cukup tinggi ya cukup tinggi oke kita lihat lagi di sini eh di stock ranking tadi ya stock ranking kemudian stock ranking kemudian stop loser ya nah kita lihat nah ini PTBA tadi kita lihat top price ya kita lihat langsung catnya dulu ya oh ini memang udah tinggi ya jangan dilihat ini menuju turun ya menuju turun eh tinggi nah kita sekarang kembali lagi nah ini cara mencari nih makanya kita eh bisa mendapatkan hasil yang cukup mengembirakan karena sebenarnya eh teori kita sangat sederhana ya inilah model eh berbasis model eh investasi jangka pendek berbasis manajemen resiko ya manajemen resiko eh ini kalau nantilah ini kita bicara masalah asing masuk sekarang kita dulu eh kecil-kecilan dulu nah kita harus lihat yang volumenya ya kalau volumenya kecil nanti nggak liquid ya ini gebak naik nah ini kita kan mau beli kalau mau beli kita harus lihat top lossernya top lossernya ya top lossernya ini PTBA tadi karena udah tinggi ITMP juga sama ini usah dilihat satu sektor dengan PTBA oh ini HRME ya HRME ini jangka pendek boleh ini hotel ya karena hotel sekarang sedang terdampak covid ya terdampak covid nah ini 0,9 price book value-nya murah dibawah satu tapi ini masih rugi kenapa rugi karena ya wajar lah karena ini biaya operasionalnya tetap tapi pendapatan berkurang tapi kalau pulih nih jadi positif jadi kalau mau jangka pendek boleh oke apakah di ini kita juga pernah coba kita lihat di portfolio di apa namanya my portfolio di historical loss oke kita HRME nah ini ya jangka pendek ya itu dapat untung sehari ya 1,4 persinya ya ini lossnya apa netnya ini kenapa ini jangka pendek ya 3 persen ya oke jas juga yang kemarin saya yang tadi contoh ini pernah dapet ya 1,3 ya nah case ini beberapa kali dapet oke ya kira-kira itu sederhana sekali caranya ya jangan lupa simak oke ya ya oke ya 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 ya